Jungler kan 5 menit awal gak boleh ngambil minion tuh. Kalau lo ngambil minion, ntar player lo dipelintirkan sama support atau magia lo. Karena hak minion di mid itu sepenuhnya dimiliki sama magia atau support di 5 menit awal. Lo gak boleh ngambil. Otomatis, karena lo gak boleh ngambil, lo langsung nge-jungle dong. Ya biasanya ngebuff lah. Lo ngebuff dulu kan? Nah, karena lo ngebuff dulu, makanya tank atau support musuh itu bakal langsung dateng dan ganggu lo. Karena mereka tau, kalau ngebuff dulu, itu lo masih level 1. Dan lo tau sendiri kan, jungler level 1 tuh bisa apa cuy? Skill cuma sebiji, mukulin buff aja ngos-ngosan gitu. Ini digangguin musuh. Kalau dulu kan gak, kayak lo bisa clear minion dulu di mid. Lo bisa lah ambil call dulu tuh. Terus lo udah level 2 kan. Dan seenggaknya tuh, lo udah level 2 gitu. Lo udah punya 2 skill gitu cuy. At least kalau misalnya lo dirusuh pun, lo masih bisa ngelawan. Lah sekarang, masih level 1 aja udah dirusuh. Dan buat lo padahal ya, kalau misalnya lo dirusuh kayak gini ya... Ya lo gak usah lah ngurusin musuhnya. Kalau misalnya buff lo dirusuh ya yaudah gitu. Lo ambil aja dulu yang janggel-janggel hijau. Daripada lo gabut kan nungguin buff lo yang gak ada kepastian itu. Makanya rotasi-rotasi buku yang udah patent kayak gini tuh... Udah gak guna cuy. Yang kayak tutorial rotasi jungler terbaik 2021. Auto win, auto kaya, menit 7 level 15. Jadi yang harus kalian lakukan pertama adalah buff biru dulu. Abis itu buff merah. Abis itu ke hijau sini. Abis itu kesini. Sini, sini, sini. Sini, 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 sini. Bacot. Itu tuh sekarang udah gak guna cuy. Ya gak guna lah. Misalnya lo ngikutin tutorial yang tadi. Lo ambil buff biru dulu tuh. Lo lagi enak-enak ngewe sama buff biru. Dateng Franco narik buff lo. Buff lo keriset terus lo bingung. Tutorialnya gak jadi kan bujang. Makanya paling bener tuh ya... Ambil aja janggel yang ada dulu. Gak usah maksa-maksa buff gak jelas cuy. Yang penting tuh lo gak miskin gitu. Dan level lo jalan. Tapi ya gitulah. Gak enaknya jadi jungler sekarang lo. Apalagi kalo misalnya lo pake hero yang butuh buff banget itu. Yang tiap lo pengen nge-buff. Buffnya ditongrongin mula sama musuh. Ribet emang. Yang penting ya jangan leluh lah. Jangan kayak dirusuh dikit. Dahlah malah suren aja. Ya iyalah. Baru juga main. Udut juga baru nyala cuy. Jangan kayak gitu lah. Ya gue tau gamenya dari awal udah suram kayak masa depan lo. Cuma ya main aja dulu. Ya gak sih? Kalo misalnya lo tetep kalah ya... Yaudah emang lo cupu aja gitu. Yaudah lanjut. Selain jungle yang dirusumu lo. Di metal sekarang juga kalo lo pake jungler. Itu jalan lo kudu hati-hati banget. Apalagi kalo lo ketemu hero-hero dajali nih. Jangan ngelamun cuy. Jangan bengong. Mata lo tuh harus bener-bener liat hero lo gitu. Dan jangan sekali-kali lo banyak gaya sama buka map sendirian. Lo buka map sendirian. Lo pasti dibungkus. Sumpah gue berapa kali ketemu Kaja, Eudora, Saber. Tuh ngeselin banget. Ini hero tuh suka banget ngendok gitu. Maksudnya kayak... Ya gue cuma mau lewat doang cuy. Damailah. Mau ngebuff doang gitu. Apalagi kalo misalnya lo pake assassin deh. Hero lo yang tadi ya fashion-fashion. Itu gak guna cuy. Gak ada tuh fashion-fashion lagi kalo ada hero-hero begituan lah. Lo cuma bisa diem dan... Nunggu lo mati doang. Bercuma lo ngepik-ngepik assassin. Ya lo bisa sih. Kayak misal lo nunggu-nunggu dulu gitu. Mereka ulti dulu. Baru lo masuk. Cuma sampe kapan? Itu hero juga gak bakal ulti sebelum lo masuk, tot. Sedangkan pas lo masuk, lo langsung dibungkus. Dan hero-hero yang sekali kombo langsung mati itu... Emang lagi meta banget sekarang.